Hai di posisi Loro sih kembali lagi di mire set point channel khusus berita Ais Roma dan klub-klub liga Italia seri A kali ini kita bahas berita tentang salah satu pemain incaran Ais Roma untuk musim yang akan datang Federico Ciesa seperti kita ketahui yang mana Ais Roma sudah jelas akan menambahkan kontrak derosi untuk musim depan walaupun belum ada kejelasan berapa lama derosi akan dikontrak namun jelas derosi masih akan memimpin Ais Roma lebih dari sekedar sampai akhir musim ini dan kita ketahui sendiri bosnya derosi amat sangat gemar memainkan formasi 433 tiga dimana Ais Roma kini hanya memiliki Dibala El Sarawi Baldanzi dan Zalefi sebagai winger yang tersedia dan tidak semuanya rata sehingga memang diperlukan salah satu pemain baru tambahan untuk dapat memperkuat formasi 433 ala dan nilai derosi dan salah satu nama penguncul di permukaan adalah nama Federico Ciesa yang kini berusia 26 tahun dan tampak tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Juventus kontrak Ciesa sendiri berakhir pada tahun 2025 yang mana Ciesa hanya tinggal menyisakan satu musim lagi kontrak di Juventus sehingga harganya tentunya akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan pemain yang memiliki kontrak lebih banyak Ciesa sendiri juga tidak begitu bahagia berada di Juventus untuk musim ini dimana Allegri kerap memainkan pola defensif dari 30 pertandingan yang sudah bisa dimainkan oleh Federico Ciesa Ciesa sejauh ini baru mencatat 8 gol dan mencatatkan hanya dua asis saja sebuah catatan yang tentunya kurang memuaskan untuk pemain bertipe penyerang seperti Federico Ciesa sehingga Federico Ciesa amat sangat tidak bahagia dengan kondisinya di Juventus saat ini bahkan sempat marah kepada Allegri ketika dirinya diganti di pertandingan derby antara Juventus versus Torino harga Ciesa yang kemungkinan berada di kisaran 14 juta setelah tidak menjadi masalah besar bagi financial AS Roma dimana angkat tersebut masih samar masuk akal dengan pemain berusia 26 tahun dan seharga 14 juta euro hanya saja gaji Ciesa yang senilai 5 juta euro tentunya akan menjadi sebuah hal yang patut diperhatikan bagi AS Roma namun disini tempatnya AS Roma sudah siap karena mereka akan melepas satu orang pemain bergaji besar yaitu Lukaku di akhir musim ini sehingga akan memiliki slot untuk memasukkan satu lagi pemain dengan gaji yang cukup besar sehingga gaji 5 juta euro Federico Ciesa akan bisa dibayar oleh AS Roma dengan syarat tentunya Lukaku kembali ke klub lamanya dan tidak lagi dipertanjang jasa peminjamannya oleh AS Roma dari kabin lainnya kita kabarkan bahwasannya meski Francois Modesto menjadi nama yang paling banyak disebut untuk dapat mengisi posisi pelatih Direktur Teknik untuk menggantikan Tiago Pinto De Rossi tampak masih ingin mendorong nama Nicholas Burriso nama yang sudah lama bersekerja sama bersama De Rossi kalah menjadi pemain AS Roma tampak ingin ditawarkan atau diharapkan untuk dapat bisa bergabung oleh Daniel De Rossi De Rossi sendiri seketika pindah dari AS Roma ke Bokal Junior sudah sempat bekerjasama dimana Burriso kala itu juga menjabat sebagai Direktur Teknik dari Bokal Junior Burriso kini masih bekerja di Fiorentina dan segala kemungkinan masih akan terjadi apakah Burriso akan bertanding Fiorentina atau datang ke ibukota AS Roma mantan pemain AS Roma yang dulu juga pernah bekerjasama dengan De Rossi Miram Pianik juga memuji pilihan AS Roma atas De Rossi Pianik yang lima tahun berseragam AS Roma mengagumi dua sosok juara dalam sekuat AS Roma yang pertama adalah Francis Kototi yang selalu menunjukkan keajaiban demi keajaiban di lapangan dan yang kedua adalah De Rossi yang menurut dia lebih ahli dalam segi politik dan juga taktis di dalam dan dua lapangan Janik memuji bagaimana kejeniusan De Rossi dalam menyiapkan timnya kalah dapat menghadapi dan mengeliminasi Milan di dua pertemuan di Liga Eropa dan membuktikan kualitasnya dengan membawa AS Roma melaju hingga babak semifinal Liga Eropa meski Ayoda pernah berpengalaman melatih klub di kompetisi Eropa. De Rossi sendiri masih akan berdiskusikan bagaimana nanti rencana dan kontrak selanjutnya di kira-kira di bulan Mei setelah posisi AS Roma dapat dipastikan apakah masuk Liga Ejampan atau tidak dan tentunya akan melihat hasil dari Liga Eropa dimana tentunya dalam visi finansial dan suci perencanaan dapat bisa direncanakan lebih detail dan lebih matang. Hari ini juga kita tutup dari kabar pelatih AS Roma sebelum just yang beri Nyoyo Palu yaitu Paolo Fonseca dimana Paolo Fonseca kini menjadi salah satu kandidat untuk menjadi pelatih AC Milan selain nama Julen Lopetegui. Tentunya Pioli kini menjadi bulan-bulan media Milan dimana setelah gagal membawa Milan masuk ke semifinal Liga Eropa kembali mencuat isu pemecatan Stefano Pioli. Klub lain yang juga tengah mencari pelatih adalah Napoli dimana Napoli nampak sudah mengkucutkan tiga nama sebagai calon pelatih Napoli di musim yang akan datang. Tiga nama tersebut adalah Stefano Pioli sendiri yang kemungkinan apabila dipecat oleh Milan akan menjadi pelatih Napoli. Yang kedua adalah pelatih antar lantai Gian Piero Gasperini dan yang ketiga adalah Antonio Conte yang mungkin juga menjadi kandidat dari pelatih Juventus dimana Nama Allegri kini tentunya sedang sangat berada dalam kondis sulit setelah 12 pekan hanya menghasilkan dua kemenangan untuk Juventus dan tentunya sekarang tinggal dapat mempertaruhkan prestasi Juventus di Liga sorry di Coppa Italia saja. Nama Allegri masuk dalam salah satu nama kandidat untuk dapat mengisi posisi pelatih Bayer Munchen di musim yang akan datang bila Munchen mengganti Tuhal. Baik Tifosi Kulursi, sekian berita untuk edisi kali ini. Bagaimana pendapat Anda tentang akan datangnya atau Federico Ciesa sebagai salah satu kandidat untuk menambah posisi winger di AS Roma untuk musim yang akan datang? Komen untuk memberikan pendapat Anda dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan update berita AS Roma dan Liga Italia seri A lainnya, Forza Roma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!